Sudah oke silahkan, ini kita coba ya musim kali ini. Teksturnya masih keras ini, menurut saya tidak selunak yang tempoh hari. Manis, kurang gurih menurut saya. Bagus, mau kemana sih? Kita mau ke Lampunung Pak. Lampunung itu 7 jam dari Palu. Dari Palu, daripada Putiara. Jadi pedanannya panjang juga. Dibanggungan kecil ya. Gue cari apa sih Pak ke sana Pak? Biasa cari yang merah-merah ada, ada merahnya dan keningnya gitu Pak. Asik. Nanti lanjut ya? Iya, iya. Sahabat dokter Kogoran. Kita bareng kawan-kawan Duren, saya soalnya mau ke Palu. Tempatnya di desa apa Pak ya? Ogorandu. Ogorandu. Di desa Ogorandu, Lampunung. Di Pari Muntong, Sulawesi Tengah. Ayo ikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan kami dapat Duren-Duren yang istimewa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Beri Sampai Tengah Palu. Jika sudah kita pergi ke Bandara Muti Arasis al-Mufri, baru saja kita mendara-bendara di Bandara Muti Arasis al-Mufri. Bareng sahabat-sahabat Duren-Duren. Halo Sobat Horti, kultura Horti adalah Horti Horti itu tanaman, kultura itu budidaya Adalah budidaya, jadi budidaya pemaksaan tanaman Perjalanan dilanjutkan ke Lambunu, via darat menggunakan bus Oh, perjalanan ditempuh kurang lebih sekitar 7 jam Busnya mana? Tunggu-tunggu Kita mesti mampir beli Antimo Antimo lah Takut pabu Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar sampai ke Lambunu Lambunu itu panas dingin Kan jadinya panas, kan jadinya dingin, Pak Ini sudah lambun Wah, ngepulih sempatan Nah, Bismillah Ya, jalan terjangu Sudah biasa, sudah biasa, sudah biasa, Bang Kementerian, buah jadi ini usia sekitar lima tahun kali ya hai 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 selamat menikmati yang pelangi dari Manokwari yang ditanam oleh Pak Ketut di Sulawesi, desa Lumbuan, Ogorandu penasaran saja yang kita cicip bareng-bareng Pak Reja semua Pak Ketut menikmati panen kedua ketiga Pak Ketut, kedua penasaran kan jauh-jauh dari Jakarta ke sini ini pohon usia berapa Pak Ketut? 4 tahun, mulai buah 3 tahun setengah kemudian ini buah kedua kali umur 4 tahun setengah 4 tahun setengah ya? iya, cuma ini diadakan perlakuan oh dikasih khusus? iya, pakai gold star sehingga merana pohonnya jadi alangkah lebih baiknya tidak pakai harusnya Pak ya? iya, seharusnya cuma kita ingin membuktikan aja benar nggak ini pelangi gitu supaya kalau memang benar, bagus, bisa dikembangin gitu supaya kita nggak lambat gitu 3 tahun setengah itu kan harus sudah berbuah kan? 4 tahun ya? iya, idealnya kalau selain pelangi, 3 tahun setengah buah seperti ngontong gitu ini kan kita ingin cari buktinya penasaran aja ya? penasaran ya kayak apa sih pelangi gitu Pak ya? ternyata apa? panen pertama bagus nggak Pak? panen pertama, waktu awal itu kita rasanya kurang manis kurang ya? kurang manis cuma daging tebal warnanya muncul karena sekarang fenomena lagi buahnya itu dagingnya tipis tapi rasa manisnya ada ada gitu warnanya kurang muncul warnanya kurang bagus ya? iya kurang bagus bagus yang pertama ini mungkin faktor dari apa perlakuan juga karena pohonnya sampai pecah gitu pecah-pecah ini kelihatan Pak ya? terus faktor anu juga hujan diguyur selama satu bulan hujan setiap setengah hari hujan langsung kan bahan atifnya maaf, kan saya belum-belum icip nih yang sekarang buah nih menurut Pak Ketut sama montongnya Pak Ketut lebih enak mana Pak? iya sementara masih montong Pak masih montong gitu? iya cuma sayangnya montong sekarang kena penyakit virus buah banyak kena virus ya? iya kita mau tunggu ini yang paritas apa yang seharusnya dikembangin sekarang ini untuk pengganti montong gitu ini kalau pelangi saya untuk ini tahan dulu sambil menunggu ini apa stabil lagi stabil sehat buahnya nanti terbukti bagus baru iya untuk sementara pengembangan di daerah Bapak sini yang maksudnya yang Bapak rekomendasi itu bibit apa aja Pak? yang bagus untuk daerah sini Pak? kalau ini masih rata-rata montong Pak dengan petruk ke matahari petruk jawa itu ya? terus saya mudah-mudahan ini petruknya enak apa? bawor bawor banyumas ini saya rasa bagus ini untuk pengganti montong gitu oke coba nanti kita lihat bawornya bagus atau enggak kan iya tadi saya lihat ada tawar satu matang belum Pak? semalam belum dicoba ya? belum ya? saya sendiri belum pernah itu kan masih mengkau Pak tapi enggak salah lah untuk coba dulu Pak saya mau tanya sekali lagi bagaimana sih Pak potensi kebun durian di daerah Ogorandu Pak ya? Ogorandu kalau potensinya sini sudah pengembangan sudah cukup lumayan banyak bagus untuk bisnis kedepannya ini untuk durian tidak rugilah kita membudidaya durian terus pemasarannya Pak? pemasaran mungkin mungkin tidak sulit lah kalau pemasaran saya itu kirim ke Jakarta diolah itu dibelah punya daging dipakum itu kalau yang utuhnya bisa kirim ke Jakarta juga Pak? kalau sekarang ini karena kargonya lagi mahal kita tidak bisa kirim butiran banyak yang tidak jadi kirim butiran permasalahannya itu karena kargonya mahal ya? saya kesan ini kepada pemerintah juga harapan Bapak kepada pemerintah supaya membantu petani-petani di daerah itu gimana? diusahakan itu transportasi jangan setinggi gini loh maksudnya untuk transportasi udara ini Pak? udara kemudian kalau laut sih bisa murah tolong diperhatikan lah supaya bisa lebih cepat gitu ya mudah-mudahan pesan Bapak ini sampai ke Pak Jokowi Pak karena beliau yang memimpin Indonesia saat ini lalu masih Rp12.000 harga durian itu masih bagus itu Rp12.000 itu berapa Pak? per kilo ongkosnya? ongkos kirimnya ke? ke Jakarta ke Jakarta sekarang sudah Rp30.000 iya ampun double waduh bukan double lagi Pak bukan double lagi Pak hanya ini sekarang pasar durian untuk di petani itu masih anjlok marginnya dikit karena kurang yang masuk para pembeli faktornya itu dari kargo itu ongkos kirim yang terlalu tinggi selain durian butiran cuma itu yang bisa kita kirim daging kupas itu daging kupas atau dipakum itu oke terima kasih Pak Ketut mudah-mudahan ke depannya para pekebun durian di Sulawesi bisa lebih eksis lagi bisa lebih maju lagi dan ditemukan varitas-varitas baru yang cocok untuk iklim Sulawesi Pak iya amin Pak iya Pak Ketut mohon izin ini ada yang sudah jatuh Pak itu boleh diambil nggak Pak saya nanya iya si hati Pak Pak jangan saya aja Pak iya lucu kedua emak lho besi ini Pak Reja kena besi aku jani tuh udah malu nyanan saya kena lain anu nih Pak Reja yang di bawah Pak di bawah Pak si hati di bawah tiga itu besikan oh lima sini Pak oper Pak oper Pak oper Pak ini oper Pak ini juren pelangi yang sudah masak baru dipanen baru dipanen sebenarnya ideal ya handfood gitu ya untuk satu orang nih Pak jangan dilempar Pak jangan dilempar ini nih ini yang agak aneh aneh jatuh aneh supaya dibelah sama Pak ini baru panen saya panen langsung di pohon asli ini bukan hoak hehehe durian nusantara tapi menurut Pak Getut sendiri gimana rasa durian pelangi itu pribadi pribadi saya tuh kalau untuk apa namanya pasar sih rasa itu belum sih ini durian eksotis eksotis iya eksotis menang diwarna iya cuma yang gak tau lah kedepannya ini ada perubahan gak ada ada riset lah mungkin bisa dipupuk dirawat kalau dipupukin udah dikawinkan dengan durian lain kalau kawinkan gak bisa susah perlu waktu yang sangat lama iya ya mudah-mudahan nanti stabil ini pohon bisa berubah pak ini udah masuk musim kemarau gimana nih pak kalau soal apa pengairan pengumpukan tapi kalau semusim ini belum kemarau sih pak masih ada hujan ya satu minggu sekali gitu dua kali disiram pak pakai alpon disiram ini pengairannya pakai alpon tarik dengan dap gitu pakai selang oke pak pohon pelangi ada berapa 10 oh 10 pohon ini yang baru berbuah ini yang pertama buah induknya yang lain belum belum masih usia-usia satu tahun setengah yang itu sebelah pak sebelah umur berapa itu pak itu sebelah umur satu tahun eh dua tahun itu dua tahun iya pak ketut terima kasih kita ditunggu sana yuk pak terima kasih pak ketut ini apa nih ini ini 28 ini pohon musangking yang ditanam di lambuno ternyata sangat subur sekali wow dan pohon ini kemarin sudah berbuah dan buahnya sangat bagus menurut pak ketut nah ini sama musangking sangat subur pohonnya nah ini juga musangking ternyata banyak juga pohon musangking nah itu juga musangking ini montong itu juga musangking dan itu juga musangking dan itu juga musangking ini juga musangking montong ini masih sangat banyak buahnya yang misalkan itu ini 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 yang ini yang Mas ini duriannya apa Mas? Lokal itu Mas? Moriwali? Ya Mas ini Mas ini Bagus Secara fisik tapi Benar tidak menerima Saya pengen foto Pembelakangnya Ayo Enggak Buat Buat Propel Propel Company Propel Seperti situ Gitu 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 Kita bisa Kita bisa Kita bisa Kita bisa Gitu 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 Bismillahir Encik Bismillahir Encik Bismillahir Encik Oke equal Yuk ini durian pelangi lambunuh oke ini yang musim tahun 2019 bulan Maret tangkainya panjang sekali semburat warna merahnya ada walaupun tidak intens ya apa rasa apa ini pak resah kita coba ini kita coba yang musim kali ini teksturnya masih keras ini menurut saya tidak selunak yang tempoh hari manis kurang gurih menurut saya kurang gurih lembut tidak becek tapi menurut saya rasa lemaknya kalah dibandingkan yang lalu mungkin juga ada pengaruh warna merah ya coba saya coba warna merahnya saya belum nyoba ya langinya ya betul jadi lebih merah sebenarnya lebih gurih kalau cuma kuning saja itu rasanya biasa manis biasa saya pikir ini ada kaitannya dengan fotosintesis kalau lihat pohonnya tadi yang daunnya agak gundul jadi dia menurun dibandingkan tahun lalu tapi menurut saya ini tetap punya potensi dan kita tahu sekarang kelemahannya seperti apa oh sorry bijinya juga relatif lebih besar kelihatannya tahun lalu kecil oke pelangi rasanya gak terlalu manis kurang rasanya sih tapi warnanya aja yang bagus luar biasa ya oke luar biasa oke harus dibuka satu lagi lah ya 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 jujur apa ya jujur ya jujur awas awas kamu ingat gak kamu ingat visi misi channel Horti Kultura Indonesia itu kejujuran itu yang harus di tunjung tinggi gak ada indonesianya man gak ada Horti Kultura Indonesia gak ada kayak gini ini proyek agen pemerintah CIA HAHAHA nah kita jauh-jauh dari Semarang transit Jakarta Depok juga Jakarta ke Palu ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri kita naik sini pak sini kita naik bus eh hampir setengah hari loh hampir 12 jam kita loh karena saya hitung dulu sebentar ya iya iya diproses 9 10 11 12 13 14 12 jam 12 jam loh dari Palu menuju ke sini makan berinyak apa nom? iya lama sekali loh tidurnya aja lama kita bila-bilain kita hanya penasaran dengan durian pelangi Nepestuk pelangi turns Miami pelangi 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 lanti pelangi 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 buset masak suam tembolok ya gede Indra rasakan rasakan durian pelangi ini rasa durian lembut emang iya lembut ya terus sayang sekali ini yang saya makan kok bijinya besar, lebih istri sekali lembut, manisnya sedang bijinya gede ini cantik deh kalau daging lembut daging lembut manisnya juga sedang tidak manis sekali udah, kalau tidak penasaran lagi silahkan pak oke nah, coba kita icip lagi buah yang lain lebih cantik gini lho bonek aku kesini itu bukan kata pelangi tapi lebih bagaimana ketemu sama petani dengan ketemu petani jadi informasi jadi jelas bermasalah petani bisa ke peta ngobrol antara petani lebih fokus ke pemberdayaan masing-masing jadi bisa sharing ini ngejar pelangi itu yuk gitu lah adanya tapi kalau kita bisa ketemu sharing ada nilai plusnya ini enak ini cantik foto dulu ini ini beda buah lagi tadi kita udah apa mana apa yang apa yang apa yang satu pemuda dengan traveler yang satu pengusaha apa mas pengusaha apa kanjut kanjut satu dua tiga kita jangan dengerkan yang penting kita dilurusin dong warnanya oke warnanya oke warnanya oke warnanya oke tapi kayaknya belum coba deh foto dulu pak bagus dikembang tapi boleh manis aja bu tapi masih agak bertukung lebih enak lebih enak yang tadi mas lebih enak yang tadi karena ini baru warnanya lebih cantik tapi rasanya enak oke selamat datang Horti 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 Kultura channel ini diberikan oleh Departemen Teknologi Salam Horti Horti Kultura aku ini sebabnya aku tidak sepertinya rasanya tekan dinding yang penting kita jadi kita akhiri perjalanan kita kali ini trip di Palu Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah jadi kita kemarin ke kebunnya Ketutkari yang ada di Lambunu inspiratif ketika semua orang belum memikirkan bukan memilih ya dia sudah tanam 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu itu duluan montong ya dan menjadi pionir di montong di Sulawesi Tengah produsinya sangat besar tanam sekitar 600 tapi sayang karena dia orang pinter jadi sekarang sudah mulai berkurang dia sudah memilih varitas varitas baru untuk pengganti montong dan dia tanam beberapa varitas untuk uji coba yang mana yang layak untuk dikebunkan di kebun beliau dan ternyata dia sudah memilih dan sekarang dia sudah memilih apa itu yang dipilih nama beliau Sani atau Bawar Musanggi Musanggi Oji terus satu lagi itu Sulangi bukan oh bukan Cumasi Cumasi dia juga tanam banyak ini saya itu kan lebih dari 1 hektare ya saya bilang beliau ini sangat cerdas sangat cerdas sebelum dia mengembangkan dengan skala produksi yang luas dia uji coba dulu mana yang layak dan mana yang bagus ini enak 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 itu yang sekarang walaupun ditanam ada pelangi emang dia sampai sekarang dia masih tidak kemarin saya sudah sudah apa langsung wawancara beliau dia tidak mengembangkan pelangi untuk saat ini nah satu lagi saya sangat setuju dengan Pak Doktor Muhammad Reza dari Yayasan Dure Nusantara beliau mengatakan yang kemarin ada juga mengatakan jadi seandainya di tempat kalian itu ada durian-durian yang unggul dan bagus menurut kalian patlah kalian untuk kembangkan tapi ditanam di area lingkungan itu saja jangan langsung kita gembar-gembur ini durian unggul kalian harus tanam karena durian itu sangat sensitif dengan agro klimat dan lokasi betul kan oke intinya kalian harus jadi pekebun yang smart terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih